Pihak pabrik PT Hwesung Indonesia 2 yang berada di Kecamatan Batangan memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa pabrik yang di Vietnam bakal direlokasi di Jawa Tengah. Pernyataan tersebut sempat ramai, hal tersebut terucap saat kunjungan ganjar di Batangan, pihak HWI 2 membenarkan bahwa pernyataan itu tak benar. Perwakilan PT HwI 2, Lee Si Yong mengatakan bahwa pihaknya mengaku salah dalam pembelian kata. Sebenarnya tak ada relokasi pabrik di Vietnam dan hanya mengembangkan pabrik di Jateng. Dia menambahkan rencana investasi di Jateng tetap berjalan, soal relokasi itu hanya salah maksud. Lee Si Yong menambahkan pernyataannya bahwa ada salah satu perusahaan di Vietnam akan direlokasi di Indonesia adalah tidak benar. Menurutnya, yang ia maksud adalah kapasitas di Indonesia akan ditingkatkan. Pabrik di Vietnam tidak dipindah dan masih beroperasi. Ia menekankan bahwa pernyataan itu bukan resmi dari HWI Kruk, melainkan pernyataan secara pribadi olehnya. Bahwa kami sudah melakukan presentasi di depannya Bapak Ulenur. Kalau yang pasang guru, memang rencananya akan investasi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Tapi, ya di dalam presentasi adalah yang saya salah ucapkan. Maksud saya, bukannya ya pernyatanya dari kantor pusat resmi, tetapi ya secara pribadi. Lee menjelaskan, tujuan investasi tetap berjalan. Pabrik di Vietnam jelas tetap beroperasi, bukan menutup dan memindahkan ke Indonesia. Biaknya tetap berkomitmen dan akan tetap berinvestasi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Lee menunturkan, terkait pengembangan investasi, tahun depan biaknya bakal membuka pabrik di Pemalang. Produknya garman dan topi. Itu sebagai wujud kejelasan bahwa HWI tetap menjaga komitmen untuk tetap berinvestasi di Indonesia.